Jiwa kita yang sedalam-dalam yang Maka pokok inti sari mandat Pokok inti sari mandat Yang saya terima dari NPRS Ialah Membangun bangsa Nation building Dari kemerosotan zaman kolonial Untuk dijadikan satu bangsa Yang berjiwa Yang gabat dan mampu menghadapi semua tantangan Satu bangsa yang merdeka Dalam abad ke-20 ini Dalam pidato hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan Semboyan Jas Merah Yang merupakan kepanjangan dari Jangan sekali-kali melupakan sejarah Atau jangan sekali-kali Meninggalkan sejarah Jas Merah menjadi istilah legendaris Yang melekat dari sosok proklamator Bung Karno Sejarah adalah fakta Yang tidak dapat dipisahkan Dari kehidupan berbangsa dan bernegara Ada tiga aspek penting sejarah Pertama Sejarah merefleksikan apa yang terjadi Di masa-masa lampau Kedua Sejarah memunculkan hikmah substantif Yang dapat dipetik Ketiga Sejarah masa lalu Membantu menata arah Tujuan kehidupan berbangsa ke depan Jadi makin baik Sebagai benteng revolusi Yogyakarta punya banyak memori Sejarah penting Salah satunya adalah Peristiwa Yogyakarta kembali Peristiwa Yogyakarta kembali Adalah rekomendasi perjanjian Rumroyen Untuk menyudahi konflik terbuka Antara RI dengan Belanda Belanda didesak menarik mundur militernya Yang bercokol di ibu kota RI Yogyakarta Peristiwa Yogyakarta kembali Itu merupakan peristiwa yang penting Di dalam Tidak hanya sejarah Yogyakarta Tetapi sejarah Bangsa Indonesia Kita tahu bahwa Yogyakarta kembali itu terjadi Mulai dari tanggal 24 Juni Sampai 29 Juni 1949 Yang kemudian ditutup oleh Proklamasi oleh Sri Sultan Hamungku Bono IX Tanggal 30 Juni 1949 Nah Jogja kembali ini Esensi yang penting adalah Penegasan tentang Kedaulatan bangsa Indonesia Berbicara tentang Kedaulatan bangsa Indonesia Itu tidak bisa dilepaskan dari Peristiwa-peristiwa yang Mendahuli dari Jogja kembali Seperti kita ketahui bahwa Pada tanggal 19 Desember 1948 Ibu kota Yogyakarta Itu dikuasai oleh Belanda Nah pada saat itu Kabinet Yang dipimpin oleh Hatta Itu harus memutuskan Pemindahan Pemerintahan ke Bukit Tinggi Membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia Nah kemudian Pemimpin-pemimpin juga ditawan Pemimpin Indonesia ditawan ke Sumatra Dan kemudian Srisutan Hamengku Buhono IX Ditawan di Kraton Dan Jindra Sudirman Harus melakukan gelia Keluar dari Yogyakarta Menuju Selatan Ke Jawa Timur Ke Kediri Dan kemudian balik lagi Ke Jogja Presiden Soekarno Yang pada waktu itu Berada di Bangka Memberi mandat khusus Bahkan Bahasa yang lebih sederhana Kira Memberi tugas yang wajib Mandat wajib kepada Ngasodara ke-9 Yang tertanggal pada 1 Mei 1949 Yang isinya Salah satunya adalah Memberi tugas Kewajiban kepada Yang mulia Amengku Buhono IX Selaku Menteri Negara Dan juga Koordinator Keamanan pada waktu itu Untuk Sepenuhnya Baik sipil Maupun militer Ditarik dari tangan Belanda Dan pemerintahan Harus dikembalikan Ke Jogja Itu salah satu Mandat wajib Yang disampaikan Bukarno Kepada Yang mulia Amengku Buhono IX Sosok sentral Dari peristiwa Yogyakarta Kembali Adalah Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buhono IX Presiden Soekarno Dari tempat Pengasingannya Di Menumbing Sumatera Barat Pada tanggal 1 Mei 1949 Memberi penugasan Kepada Sultan Selaku Menteri Negara Dan Koordinator Keamanan Untuk menerima Kembali Kekuasaan sipil Maupun militer Atas daerah Istimewa Yogyakarta Serta mengatur Pengembalian Pemerintahan RI Di Yogyakarta Dari tangan Belanda Untuk melaksanakan Penugasan itu Sultan Mengantongi Mandat Kuasa Penuh Atau Plain Povoire Dari Presiden Untuk mempergunakan Segala alat Pemerintahan Seperti Tentara Polisi Pamong Peraja Dan Jadwal penarikan Jadwal penarikan Mundur militer Belanda Dilakukan secara Bertahap Gelombang penarikan Pertama Tanggal 24 Juni 1949 Dimulai dari Pos pendudukan Belanda Di Bantul Gunung Kitul Kulon Progo Dan Sleman Penarikan Militer Belanda Di kota Yogyakarta Dapat Diliran Pada tanggal 29 Juni Dan Endingnya Pada 30 Juni 1949 Militer Belanda Tuntas Ditarik Dari seluruh Wilayah Diy Suasana Seantirul Yogyakarta Terutama Di wilayah Kota Begitu Lengang Ketika Derap Tentara Belanda Beradu Dengan Deru-deru Kendaraan Baja Mereka Mengarah Ke utara Meninggalkan Yogyakarta Rakyat Yogyakarta Sesuai Amanat Sri Sultan Hamengkubwono IX Diimbau Untuk Tidak Keluar Rumah Atau Membanjiri Jalan Hanya Untuk Melihat Kesibukan Tentara Belanda Yang Pergi Amanat Tersebut Berbunyi Hak Milik Tiap Orang Dijamin Keselamatan Raga Dan Jiwanya Dilindungi Bahkan Barang Siapa Yang Hendak Pergi Dari Yogyakarta Setelah Pemulihan Akan Diberi Kesempatan Semudah Mudahnya Diperintahkan Kepada Segenap Penduduk Agar Tinggal Di rumah Selama 24 Jam Pada Hari Terakhir Penarikan Mundur Tentara Pendudukan Belanda Sultan Menyerukan Proses Penarikan Mundur Dilakukan Secara Damai Tidak Boleh Ada Satu Letusan Senjata Pun Terjadi Tegas Sultan Seruan Sultan Pun Dipatuhi Oleh Tentara RI Maupun Laskar Laskar Rakyat Soekarno Menyerahkan Mandat Kepada Si Sultan Hambang Kubur IX Agar Mengkondisikan Yogyakarta Dengan aman Agar Pemindahan Kekuasaan Pemindahan Keluarnya Tentara Belanda Keluar dari Yogyakarta Itu dilakukan Dengan aman Nah setelah Sultan Mendapatkan Mandat Dari Soekarno Kebetulan Pada saat itu Si Sultan Sebagai menteri Negara Urusan Keamanan Maka Kemudian Si Sultan Melakukan Pembicaraan Dengan Komandan Brigadete Yaitu Van Langen Yaitu Berupaan Komandan Brigadete Maka Dari Pertemuan Antara Si Sultan Hambang Kubur IX Dan Van Langen Tadi Itu Kemudian Diputuskan Untuk Membentuk Sebuah Organisasi Bersama Yang akan Mengurusi Tentang Keluarnya Yogyakarta Sebagai Keluarnya Tentara Belanda Keluar Yogyakarta Nah organisasi Ini terdiri Dari Unci Anggota Unci Satu Perwakilan Dari Republik Indonesia Dan yang Satu Perwakilan Dari Belanda Tanggal 30 Juni 1949 Tentara Belanda Sudah Tiada Kehidupan Rakyat Seolah Terlepas Dari Belenggu Dan Tak Lama Kemudian TNI Mulai Memasuki Yogyakarta Dari Arah Selatan Yang Dikemudian Hari Dikenal Sebagai Peristiwa Yogyak Kembali Proses Pengawasan Dilakukan Oleh UNJI Atau United Nations Commissions For Indonesia Yaitu Komisi PBB Untuk Indonesia Pengawasan Dari Udara Dilakukan Dengan Menggunakan Dua Buah Pesawat Mohawk Dan Sebuah Pesawat Capung Belanda Kelancaran Keseluruhan Proses Penarikan Mundur Militer Belanda Disambut Sukacita Para Pemimpin RI Dan Rakyat Setelah Tahu Bahwa Bangsa Indonesia Itu Masih Masih Ada Dan TNI Itu Masih Melakukan Perlawanan Maka Pada Tanggal 10 Maret 1949 Itu Dewan Keamanan PBB Yang Saat Itu Disuarakan Oleh Amerika Serikat Itu Meminta Kepada Belanda Agar Belanda Mau Berunding Kepada Bangsa Indonesia Apabila Belanda Tidak Mau Berunding Dengan Indonesia Maka Marshal Plan Dana Marshal Plan Yang Rencananya Akan Diserahkan Amerika Kepada Belanda Itu Akan Dibekukan Atas Ancaman Dari Amerika Serikat Itu Maka Belanda Kemudian Terpaksa Melakukan Perundingan Dengan Indonesia Yang Kemudian Terlaksana Di Dalam Perundingan Rum Royen Yaitu Antara Delegasi Indonesia Mohamad Rum Dengan Delegasi Belanda Yaitu Van Royen Apakah Peristiwa Jogja Kembali Ini Benar-benar Menjadi Peristiwa Yang Mengakhiri Pendudukan Atau Penjajah Belanda Indonesia Kita Perlu Melihat Bahwa Peristiwa Jogja Kembali Ini Satu Peristiwa Yang Memiliki Dua Emak Yang Pertama Adalah Transfer Kekuasaan Baik Politik Mampu Juga Militer Yang Kedua Adalah Transfer Politik Artinya Direkresentasikan Dari Peristiwa Serak Terima Jawa Seperti Yang Di Rumuh Yud Statement Tadi Sampaikan Bahwa Transfer Kekuasaan Ini Adalah Terpindah Seluruh Kekuasaan Dari Pendudukan Belanda Ini Ke Pemerintahan Yang Ada Di Yogyakarta Dan Kemudian Transfer Politik Ini Adalah Kembalinya Jawatan-Jawatan Sipil Yang Kemudian Direkresentasikan Dengan Artinya Penarikan Tentara Belanda Dari Seluruh Diy Yang Kemudian Ditutup Dengan Peristiwa Yang Tadi Di Awal Sudah Saya Sampaikan Adalah Programasi Kedua Malam hari Tanggal 30 Juni 1949 Pukul 19.00 Sultan Menyampaikan Pidato Yang dipancarluaskan Melalui Radio Republik Indonesia Kemasyarakat Luas Bahwa Ibu Kota Yogyakarta Telah Telah Kembali Kepangkuan RI Penarikan Mundur Militar Belanda Adalah Keberhasilan RI Menjaga Kedaulatannya Pidato Sultan Ini Oleh Banyak Sejarawan Dianalogikan Sebagai Proklamasi Kedua Pulihnya Kondisi Keamanan Ibu Kota RI Yogyakarta Disusul Dengan Kembalinya Para Pemimpin RI Dari Tempat Pengasingan Di Sumatra Pada Tanggal 6 Juli 1949 Presiden Soekarno Dan Wakil Presiden Muhammad Hatta Serta Sejumlah Menteri Tiba Di Yogyakarta Empat Hari Kemudian Tepatnya 10 Juli 1949 Panglima Besar Jendral Sugerman Beserta Pasukannya Kembali Memasuki Ibu Kota RI Yogyakarta Dari Medan Gerilia Jadi Proklamasi Ingin Mengatakan Bahwa Sultan Sudah Menjalankan Tugas Dengan Bertanggung Jawab Karena Proses Berjalan Dengan Aman Dan Yang Ketiga Bahwa Apa Yang Dilakukan Sultan Itu Merupakan Bentuk Tanggung Jawab Dan Kepeduluan Kebenar Bangsa Indonesia Karena Apa Karena Kekuasaan Yang Diterima Sultan Dinyatakan Sendiri Oleh Sultan Bahwa Itu Hanya Sifat Sementara Sampai Kemudian Pemimpin Pemimpin Bangsa Indonesia Kembali Nah Pemimpin Pemimpin Bangsa Indonesia Kembali Itu Pada Tanggal 6 Juli 1949 Nah Baru Kemudian Pada Tanggal 10 Juli 1949 Jendera 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 Sudirman Masuk Ke Yogyakarta Dan Pada Tanggal Pukul 1 Siang Tanggal 10 Juli Sultan Bertemu Dengan Soekarno Sebagai Presiden Republik Indonesia Itu Yang Sebenarnya Proses Dari Jogja Kembali Sejarah Peristiwa Yogyakampali Diabadikan Dalam Tetengger Yogyakampali Yang Terletak Di Depan Hotel Garuda Malioboro Dengan Batu Tulis Yang Berisi Pesan Sebagai Berikut Dengan Jaminan Tidak Ada Letusan Senjata Sri Sultan Hamengkubwono 9 Memutuskan Disinilah Garis Batas Penarikan Tentara Belanda Dari Yogyakarta Sebagai Ibu Kota Republik Indonesia Pemerintah Daerah Daerah Yogyakarta Melalui OPD-OPD Yang Bersinggungan Dengan Sejarah Terus Berusaha Untuk Menginformasikan Kepada Masyarakat Tentang Hari-hari Sejarah Yang Ada Di Yogyakarta Kita Berharap Apa Yang Sudah Ada Di Yogyakarta Ini Tidak Menjadi Hilang Tetapi Bagaimana Itu Menjadi Bagian Nilai Dan Arti Penting Yang Selalu Kemudian Kita Jaga Secara Bersama-sama Paniaduk Keistimewaan Melalui Berbagai Macam Media Baik Offline Maupun Online Berusaha 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 Untuk Menyebar Luaskan Informasi Dan Mengenalkan Sejarah Sejarah Yang Ada Di Yogyakarta Untuk Yang Berkaitan Dengan Offline Kita Lakukan Ada Berkaitan Dengan Sinau Sejarah Yang Berada Di SMA SMA Yang Kita Inisiasi Bersama Dengan Sekber Keistimewaan Kemudian Selain Itu Juga Ada FGD-FGD Yang Dilakukan Oleh Kita Termasuk Juga Ada Podcast Kemudian Disamping Itu Juga Ada Aktivitas Yang Dilakukan Bekerja Sama Dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Untuk Lebih Mengenalkan Sejarah Sejarah Yang Ada Di Yogyakarta Kemudian Untuk Yang Media Online Ada Berbagai Macam Cara Yang Kita Sampaikan Dengan Youtube Channel Kemudian Disitu Ada Film-film Dokumenter Maupun Juga Ada Sejarawan Yang Bercerita Tentang Bagaimana Sejarah Di Yogyakarta Semoga Saja Apa Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Ini Terus Kita Sempurnakan Sehingga Generasi Muda Tidak Melupakan Sejarah Yang Ada Di Yogyakarta Tetapi Menjadi Tilik Tolak Untuk Menjadikan Hal Yang Lebih Penting Untuk Masa Depannya Nilai Penting Arti Penting Harus Kemudian Kita Ketahui Untuk Menyempurnakan Aktivitas Di Masa Yang Akan Datang Sejarah Yogyakarta Kembali Sejatinya Bukan Hanya Milik Warga Yogyakarta Melainkan Sejarah Kemenangan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dalam Berjuang Menegakkan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Peristiwa Sejarah Yogyakarta Kembali Ini Menjadi Cerita Yang Harus Setiap Tahun Kita Ulang Agar Masyarakat Yogyakarta Semakin Memahami Juga Mendalami Ternyata Yogyakarta Ini Ada Sejarah Sejarah Yang Memberikan Arti Bagi Indonesia Untuk Itu Kami Dari Pandok Keistimewan Tentu Saja Berusaha Untuk Merawat Sejarah Yang Ada Di Yogyakarta Karena Keistimewan Yogyakarta Kalau Sejarah Itu Ada Yang Kurang Berkenan Banyak Yang Bisa Kita Lakukan Dengan Sejarah Sejarah Yang Ada Di Yogyakarta Tetapi Yang Lebih Penting Bagaimana Kita Mencoba Merawat Dan Menjaga Sejarah Di Kita Mengembangkan Menjadi Yang Lebih Luar Biasa Dan Menjadi Kebanggaan Bagi Masyarakat Di Yogyakarta Menjaga 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 Terima kasih telah menonton!